Berikut adalah hasil pertandingan perempat final Uber Cup antara Indonesia melawan Thailand. Di partai pertama, Tunggal Putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan Tunggal Putri Thailand Rachanok Intanon dengan skor 22-20 dan 21-18 dalam durasi 50 menit. Skor besar sementara, pertandingan Uber Cup antara Indonesia melawan Thailand adalah 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Di partai kedua, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti berhasil mengalahkan ganda putri Thailand Jongkol Pankitit Harakul Rawinda Prajongjai dengan skor 21-17 dan 21-14 dalam durasi 52 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2 dan Thailand 0. Di partai ketiga, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil mengalahkan Tunggal Putri Thailand, Supanida K.T. Tong dengan skor 19-21, 21-19 dan 21-19 dalam durasi 1 jam 23 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Thailand adalah 3-0 untuk kemenangan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia berhasil lolos ke semifinal Uber Cup 2024. Dengan demikian, partai keempat ganda putri dan partai kelima tunggal putri tidak dimainkan, karena Indonesia sudah berhasil meraih 3 poin terlebih dahulu. Di babak semifinal Uber Cup 2024, Indonesia akan melawan Korea. Pertandingan Indonesia melawan Korea akan berlangsung pada hari Sabtu 4 Mei mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, di semifinal lainnya, China akan melawan Jepang. Pertandingan China melawan Jepang juga akan berlangsung pada hari Sabtu 4 Mei mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!